Ya, selamat datang di channel Ibrani Kali ini saya akan Membahas satu kata ya Studi kata Dari kata Atsab Ya, ini Cara membacanya ya Ini ayin, ini silent letter Nah, pokalnya saja Ini pokal A Kemudian ini sade Sade itu sate S ya Kemudian ini Vokal A Kemudian ini bet, tapi tanpa titik Jadi lembut ya, B ya Atsab, jadi bacanya Atsab Atsab itu Artinya Susah payah Sengsara Atau kesakitan Atau derita Nah, contohnya misalnya Dalam kejadian 3.16 Dalam bahasa Indonesia Firmannya kepada perempuan itu Susah payahmu Waktu mengandung Akan kubuat sangat banyak Dengan kesakitan Engkau akan melahirkan Anakmu Namun engkau akan beraih Kepada suamimu Dan ia akan Berkuasa atasmu ya L.H.I.Sah Kepada perempuan itu Amar Tuhan ya Dia berkata Tuhan berkata Dalam konteks ini Tuhan ya Harbah Harbeh It's Fonek It's fonek Dari kata tadi ya Dari kata Atsab tadi ya Ini 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 ya Susah payah Susah payah Penderitaan Waktu mengandung itu Be-et-self Susah payahmu Waktu mengandung Itu sangat banyak Dan Kesakitan Be-et-self Tel-D Be-et-self Melahirkan juga dengan Atsab tadi ya Be-et-self Dengan kesakitan Dengan susah payah Jadi kata Atsab ini muncul Dua kali disini ya Atsab Ini be-et-self Ya Kata Atsab juga Kita Jumpai Dalam Satu Tawarek Empat Ayat sembilan Itu ada kata Yabes Nama orang ya Cukup terkenal Nah ini dalam Bahasa Ibrani Tapi tidak full ya Saya potong Wa imu Wa imu Korah Semu Yabes Lemor Ki Yalati Be-ot-self Wa imu Ibunya Dan ibunya Korah Dari kata kara ya Memanggil Menyebut Atau menamai ya Mungkin ini Lebih tepat menyebut ya Menyebut Semu Namanya Yabes Lemor Katanya Sebab Yadalti Aku melahirkan Be-ot-self Dengan Kesakitan Dengan Penderitaan Nah dalam Amsal 10 E22 Juga muncul Kata Ad-self Ad-self Dadi Ad-self Dalam terjemahan Baru LAI Ini yang Sering kita dengar ya Berkat Tuhan lah Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan Menambahinya Ini Kalau Ditafsirkan Seperti Ini Diterjemahkan Seperti ini Masa saya Itu bisa menimbulkan Salah tafsir Salah penerapannya Sepertinya Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Kemudian Kita tidak perlu Bersusah payah Karena susah payah itu Tidak akan menambah Kekayaan itu Nah kira-kira Arti dan penerapannya Bisa begitu ya Tapi Apakah terjemahan ini Tepat ya Kalau kita bandingkan Terjemahan-terjemahan lain Nah terjemahan ini Sepertinya Kurang tepat ya Misalnya Terjemahan lama L.I. sendiri Terjemahan lama Bagus ya Bahwa berkat Tuhan Juga yang menjadikan kaya Dan tiada Disertainya Dengan Kedukaan King Jim version The blessing of the Lord It makes rich And he added Nusuru with it Kita lihat dalam bahasa Aslinya ya Berkat Adonai Berkat Tuhan He Bi Bi itu Dia feminine Ya Ini menunjuk pada Berkat itu Berkat Tuhan itu Tak asir Yang menjadikan kaya Welo dan tidak Yosif Dan tidak Menambahkan Etsef Kedukaan Dari Pak ayah Penderitaan Tadi ya Kata asap Tadi ya Imah Bersamanya Jadi Kalau disini Memang ini Multitasir Akhirnya ya Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Dan Nah ini Yosif ini kan Orang ketiga ya Dan Ia Tidak Menambahkan Penderitaan Bersamanya Ianya ini Ianya ini siapa ya Ianya itu Apakah Tuhan Apakah Berkat ini Nah kalau disini The blessing of the Lord It make rich And he Edit Ianya kecil ya Ianya kecil ya Maksudnya mungkin ini ya Berkat Tuhan itu Menjadikan kaya Dan berkat Tuhan itu Tidak mendatangkan Kedukaan Penderitaan Gitu ya Tapi di text lain juga Ada yang berbeda ya Ya Terjemahan lain Misalnya di Ini M-I-L-T ya Berkat Tuhan lah Menjadikan kaya Dan dia Tidak menambahkan Kesusahan Dengannya Lalu Selaber ini Berkah Allah Membuat kaya Dan ia Tidak menambahkan Kesusahan Padanya Yang terakhir Berkat Tuhan Mengayakan Dan dia Tidak menambahkan Kesusahan Kepadanya Jadi Dianya Di Ya Dianya ini Dalam huruf besar Artinya Tuhan ya Ini juga Bisa jadi Karena Yosef Yosef ini Kalau di Parsing itu Maskulin ya Kalau tadi Tak asir itu Feminim Karena menunjuk Kepada berkat Nah ini Yosef ini Orang ketiganya Itu Siapa ya Nah ini Diterspahkan dengan Dia Karena memang Maskulin Jadi kemungkinan Juga Bisa jadi ya Tidak menambah Dan tidak Menambah Accept Tidak menambah Penderitaan Tidak menambah Kesusahan Tidak menambah Kesengsaraan Jadi pengertiannya Begini ya Kesimpulannya adalah Bahwa Kekayaan yang Berasal dari Tuhan Yang disebut dengan Berkat Tuhan itu Ya Tidak mengakibatkan Derita Tidak mengakibatkan Kesusahan Tidak mengakibatkan Kesulitan Gitu ya Jadi kalau Misalnya ini Berkat ya Kekayaan Sorry Bukan berkat Namanya ya Kalau bukan dari Tuhan Misalnya kekayaan Yang diperoleh Karena korupsi Ya itu bisa Menyebabkan Penderitaan Ya Dipenjara Ya Di malu Ya Dipermalukan Dan lain sebagainya Tapi kalau itu Kekayaan dari Tuhan Itu tidak Mengakibatkan Derita Ya Jadi Artinya Bukan Kita Berharap Tuhan memberi Kekayaan Kita tidak Bersusah Susah payah Begitu Bukan begitu ya Tapi Berkat Yang dari Tuhan Itu menjadikan Kayan Tanpa Ada Kesusahan Nah ini Kalau salah Tafsir Tadi Bisa juga Kita tidak Usah Bekerja keras Hanya berharap Pada Tuhan Saja Baik Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like And subscribe God bless you Sampai jumpa